Halo semua, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai PKMKC dan laporan akhir mata kuliah abad. Tenset PKMKC bisa kalian download di website sys.binus.ac.id di menu Downloads. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam membuat PKMKC, antara lain, Kampung pertama, berisi semua nama menggotak lompok. Di halaman kedua, yang berisi tanda tangan, hanya tanda tangan tiga menghasiswa saja, sesuai dengan nama yang ditulis di halaman cover yang ada logo binus. Nama yang dimasukkan ditentukan sendiri oleh masing-masing lompok. Semua tanggal yang ada dalam PKMKC tidak boleh diubah. Tanggal yang benar adalah Jakarta, 20 September 2019. Anggalan yang sediakan berkisar antara 5-12 juta. Dan yang terakhir, jumlah halaman dari pendaluan sampai daftar pusaka maksimal 10 halaman. Terima kasih telah menonton! Pada pendahuluan, peraikan proses identifikasi persoalan atau permasalahan yang akan dicari solusinya. Jika melakukan pengembangan atau penyempurnaan dari produk yang sudah ada di masyarakat, nyatakan nama pembuat dan institusinya. Jika dimulai dari nol, maka sebutkan target fungsionalnya. Kemudian, untuk tinjauan pustaka, berisi sumber-sumber acuan informasi untuk pembuatan PKMKC. Bisa berupa buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Bab selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada bab ini, dijelaskan tahap pelaksanaan program dan fase akhir yang akan dicapai. Mulai dari koleksi data, menyusun desain teknis, hingga evaluasi level masyarakat jika memungkinkan. Bab selanjutnya adalah biaya dan jadwal kegiatan. Untuk anggaran biaya, berisi pengalokasian dan penggunaan dana PKMKC. Untuk operasional sebesar 80% dan untuk administrasi sebesar 20%. Ada beberapa biaya yang tidak boleh diusulkan dalam rencana anggaran biaya PKMKC, seperti yang bisa kalian lihat dalam video. Rekapitulasi rencana anggaran disusun mengikuti format tabel 4.1 berikut. Sedangkan, untuk jadwal kegiatan disusun oleh bentuk bar chart setelah dengan format tabel 4.2 untuk jangka waktu 3-5 bulan. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad, nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, lampiran. Lampiran pertama berisi biodata kedua, biodata anggota satu, biodata anggota dua, dan biodata dosen pembimbing. Lampiran kedua berisi rincian dari rencana anggaran biaya pada tabel 4.1. Lampiran ketiga berisi susunan organisasi tim dan pembagian tugas. Selanjutnya adalah surat pernyataan dari ketua praksana. Dan yang terakhir adalah gambaran teknologi yang diterap kembangkan. Kalian dapat menjelaskan proses bisnis dari aplikasi kalian. Platform aplikasi yang diusulkan harus web-based application atau mobile application. Dikut adalah susunan minimum dari laporan akhir mata kuliah abad. Ada halaman judul luar, surat pernyataan originalitas projek, prakata, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian pada bab satu berisi latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan. Kemudian di bab kedua yaitu business plan terdiri dari executive summary yang merupakan rangkuman atau penjelasan singkat mengenai aplikasi yang diusulkan. Ada team or organization yang diusulkan. business overview and vision business model kalian bisa menggunakan SWOT atau BMC kemudian ada financial analysis yang berisi pengeluaran dan memasukkan untuk aplikasi kalian kemudian kemudian external environment implementation roadmap risk analysis dan yang terakhir closure. Kemudian di bab ketiga yaitu perancangan sistem informasi berisi usulan process business dalam bentuk narasi kursus bisnis dan activity diagram hingga sequence diagram dalam bentuk saskak sequence diagram. Di bab empat berisi simpulan dasaran kemudian ada daftar riwayat hidup dan yang terakhir rampiran. selamat menikmati selamat menikmati